Kebakaran lahan dan kebun warga di wilayah Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan terjadi sejak dua pekan terakhir. Akibat dari kebakaran lahan tersebut menimbulkan kabut asap cukup pekat hingga dikeluhkan masyarakat karena merasa tak enak bernafas, sakit tenggorokan, hingga mata beri. Walaupun kabut asap masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini, namun terpantau mulai menipis, lantaran sudah mulai ada guyuran hujan sejak beberapa hari terakhir. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan rambat wartawan Tribun Sumsel untuk Anda. Rekan rambat silakan laporan Anda. Baik Yustina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan melaporkan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan terpantau mulai menipis. Meski begitu, kondisi udara di Kabupaten Musirawas Utara ini belum sepenuhnya membaik, karena dampak kabut asap ini masih dirasakan oleh masyarakat. Menipisnya kabut asap ini diakini setelah beberapa tempat atau beberapa lokasi dalam wilayah Kabupaten Musirawas Utara, mulai diguyur hujan sejak beberapa hari terakhir meskipun tidak berlangsung lama. Hujan ini memang sudah dinantikan oleh masyarakat, karena wilayah ini diselimuti kabut asap sejak dua pekan terakhir. Meskipun hujan berlangsung tidak begitu lama, namun warga bersyukur karena ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kabut asap. Warga berharap hujan kembali turun dalam beberapa hari ke depan, agar kabut asap ini yang semakin terasa hingga saat ini benar-benar hilang. Sementara itu, informasi yang kami dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musirawas Utara, menyebutkan bahwa musim kemarau diprediksi akan berakhir antara penghujung bulan Oktober ini hingga awal November nanti. Demikian, Justina. Baik Rekan, Rahmat Wartawan Tribun Sumsel, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.